Berikut adalah hasil pertandingan dan klasemen sementara Thomas dan Uber Cup 2024 setelah hari ketiga. Di babak penyisihan grup Thomas Cup, Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 4-1. India berhasil mengalahkan Inggris dengan skor 5-0. Sementara itu, Jepang berhasil menang 5-0 dari Jerman. Dan Chinese Taipei berhasil menang 4-1 dari Cecia. Berikut adalah klasemen sementara Thomas Cup 2024. Di grup A, dua negara yang berhasil lolos ke perempat final adalah China dan Korea yang telah menang sebanyak dua kali. Selanjutnya, China dan Korea akan memperebutkan status juara grup pada hari Selasa. Sedangkan di posisi ketiga dan keempat, Kanada dan Australia dengan dua kali kekalahan. Sementara itu, di grup B, Jepang dan Chinese Taipei dipastikan lolos ke perempat final Thomas Cup 2024 setelah mengoleksi dua kali kemenangan. Jepang dan Chinese Taipei akan memperebutkan status juara grup pada hari Rabu. Sedangkan di posisi ketiga dan keempat, Jerman dan Cecia dengan dua kali kekalahan. Di grup C, Indonesia dan India dipastikan lolos ke perempat final Thomas Cup 2024 setelah menang sebanyak dua kali. Selanjutnya, Indonesia dan India akan memperebutkan status juara grup pada hari Rabu. Sedangkan di posisi ketiga dan keempat, Thailand dan Inggris dengan dua kali kekalahan. Sementara itu, dari grup D, Denmark dan Malaysia berhasil lolos ke perempat final dengan dua kali kemenangan. Selanjutnya, Denmark dan Malaysia akan memperebutkan posisi juara grup pada hari Selasa. Sedangkan di posisi ketiga dan keempat, Hong Kong dan Al Jazeera dengan dua kali kekalahan. Sementara itu, di babak penyisihan grup Uber Cup, Jepang berhasil mengalahkan Hong Kong dengan skor 5-0. Chinese Taipei berhasil mengalahkan Australia dengan skor 4-1. Di pertandingan lainnya, Thailand berhasil menang 5-0 dari Malaysia. Dan Indonesia berhasil menang 5-0 dari Uganda. Berikut adalah, klasemen sementara, Uber Cup 2024. Di grup A, China dan India berhasil lolos ke perempat final setelah menang sebanyak dua kali. Selanjutnya, China dan India akan memperebutkan posisi juara grup pada hari Selasa. Sedangkan di posisi ketiga dan keempat, Kanada dan Singapura dengan dua kali kekalahan. Sementara itu, di grup B, dua negara yang berhasil lolos ke perempat final Uber Cup 2024 adalah Thailand dan Chinese Taipei yang telah mengoleksi kemenangan sebanyak dua kali. Selanjutnya, Thailand dan Chinese Taipei akan memperebutkan posisi juara grup pada hari Rabu. Sedangkan di posisi ketiga dan keempat, Malaysia dan Australia dengan dua kali kekalahan. Di grup C, Jepang dan Indonesia dipastikan lolos ke perempat final setelah mengoleksi dua kali kemenangan. Selanjutnya, Jepang dan Indonesia akan memperebutkan status juara grup pada hari Rabu. Sedangkan di posisi ketiga dan keempat, Hong Kong dan Uganda dengan dua kali kekalahan. Dan dari grup D, Korea dan Denmark dipastikan lolos ke perempat final dengan dua kali kemenangan. Selanjutnya, Korea dan Denmark akan memperebutkan status juara grup pada hari Selasa. Di posisi ketiga dan keempat, Amerika Serikat dan Meksiko dengan dua kali kekalahan. Selamat menikmati se cuba! . . . . Terima kasih telah menonton!